Hai guys, kembali lagi di Teksuma, jadi di community post beberapa waktu lalu saya pernah share tentang Zenfone 5 yang udah turun harga ke kisaran 2 juta. Di sana lumayan banyak komen yang minta review, padahal baru beberapa bulan lalu ya saya review Zenfone 5. Dan berhubung reviewnya juga udah pernah, saya jadi kepikiran kayaknya bakal lebih menarik ya kalau dibuatin versus dengan smartphone yang rilis di akhir 2019 atau awal 2020 yang terpaut setahunan lebih. Dan kebetulan juga belakangan saya udah jarang buat video versus kayak gini. Ya mudah-mudahan sih dengan ada video comparison kayak gini, kalian ada sedikit gambaran gimana hasilnya kalau HP turun harga yang rilis 1 tahunan, diversusin dengan HP yang baru rilis. Jadi untuk perbandingan, saya pilih Redmi Note 8, dan kenapa Redmi Note 8? Karena hasil food yang pernah saya adain juga banyak yang pilih Redmi Note 8 sebagai lawan versus. Dan selain itu, keduanya juga punya beberapa kesamaan, yaitu sama-sama punya RAM 4GB, kemudian internalnya sama-sama 64GB, display untuk resolusi Full HD+, dan tentu harga yang setara di sekitaran 2 juta. Dan seperti biasa juga kalau berminat, link pembelian masing-masing udah saya sertakan di deskripsi ya. Atau kalau kalian berminat di range harga lain, saya juga ada buat list rekomendasi smartphone harga 1-10 juta yang diupdate tiap bulan. Oh iya, sebelum mulai video komparisinya, jangan lupa subscribe dulu di channel ini, dan jangan lupa selalu cuci tangan, jaga kesehatan, dan always stay di rumah aja. Oke, seperti biasa kita bahas dari sisi desain, ini saya juga nggak bisa banyak komen karena dua-duanya bisa dibilang bagus-bagus aja, dan lebih ke selera masing-masing. Kalau pilihan warna, jelasin Phone 5 yang lebih elegan dengan pilihan Meteor Silver atau Midnight Blue, sedangkan untuk Redmi Note 8, pilihannya lebih colorful dengan varian warna putih, biru, atau merah. Untuk sisi build quality, disini smartphone 5 lebih unggul, kodenya pake bodi belakang material kaca, dimana point plus smartphone 5 udah pake frame aluminium alloy berbanding frame plastik pada Redmi Note 8. So, untuk sisi desain dan build quality, smartphone 5 bagi saya sedikit lebih unggul. Next, untuk display, kodenya punya resolusi Full HD+, dan panel IPS. Dari sisi notch, Redmi Note 8 punya notch yang lebih kecil sehingga display-nya terlihat lebih luas, tapi untuk smartphone 5 yang notch-nya lebih lebar, jadi bisa dimanfaatin untuk naruh speaker kedua pada earpiece. Kalau kalian lebih menyukai layar besar, disini Redmi Note 8 sedikit lebih unggul ya, karena punya display yang lebih besar, yaitu 6,3 inch berbanding 6,2 inch pada smartphone 5, dan display yang rasionya lebih memanjang. Kodenya juga punya fitur pengaturan untuk display, dan disini smartphone 5 sedikit lebih lengkap karena ada pengaturan splendid mode, dimana kita bisa melakukan pengaturan color temperature, screen color optimization, termasuk hue dan saturation. Sedangkan untuk Redmi Note 8, kita hanya bisa lakukan pengaturan pada color temperature. Kalau bahas kualitas display sendiri, smartphone 5 bagi saya lebih unggul, terutama dari sisi kontras, walaupun beberapa warna di smartphone 5 kadang terlihat oversaturasi. Untuk Redmi Note 8 sendiri, warnanya cenderung pucat dan rasanya hampir gak ada bedanya dibanding Redmi Note 5 atau Redmi Note 7. Oke, next, lanjut ke sisi fitur. Kodenya bisa dibilang seimbang karena punya fitur khasnya masing-masing. Untuk OS sendiri, kodenya sudah di Android Pie, dan saya belum tahu pasti apakah kodenya dapat update ke Android 10 atau enggak. Untuk smartphone 5, punya fitur unggulan yaitu support TTS Headphone X, dan fitur audio wizard untuk pengaturan equalizer sesuai selera. Fitur AI pada smartphone 5 juga bisa dibilang unik, seperti AI ringtone yang bisa menyusahkan volume ringtone dengan noise lingkungan sekitar, dan fitur AI boost untuk meningkatkan performa yang bisa kalian aktifkan saat gaming. Dan salah satu fitur penting lainnya di Zenfone 5 yang jarang dimiliki smartphone lain di kelas harganya adalah fitur NFC. Oke, sedangkan untuk Redmi Note 5 sendiri punya beberapa fitur bawaan yang tidak kalah menarik, yaitu IR Blaster sebagai pengantir remote, dan aplikasi tambahan yang cukup berguna seperti scanner dan screen recorder. Beberapa isu untuk UI keduanya adalah untuk Zenfone 5 cukup per one box, di mana solusi yang setahu saya paling mungkin adalah factory reset setelah sistem update ke Pie. Sedangkan untuk MIUI sendiri memang cukup sering muncul iklan, dan untuk hilangin iklannya ini bisa via setting, dan caranya kalian bisa googling atau buat yang tahu bisa share juga di kolom komentar. Untuk slot kartu, Redmi Note 8 juga lebih unggul karena punya triple slot, sedangkan di Zenfone 5 ini pakai slot hybrid. Oh iya, buat kalian yang mempunyai LED notification, kedua smartphone ini masih dilengkapi dengan LED notification, dan untuk sensor, keduanya sudah sama-sama lengkap. Oke, kemudian dari sisi speaker, berikut adalah si kelas perbandingan keduanya. Untuk speaker Zenfone 5 lebih unggul, punya keluaran bass maupun treble yang lebih jernih, dan terutama punya stereo speaker. Tapi untuk Redmi Note 8 juga nggak buruk ya, di kelas harganya. Intinya untuk fitur dan UI sih, saya rasa keduanya udah oke banget, cuman untuk fitur-fitur Zenfone 5 bagi saya lebih lengkap, terutama karena adanya NFC dan stereo speaker. Oke next, kita lanjut ke bass performa ya, di mana untuk Zenfone 5, di bagali chipset Snapdragon 636, sedangkan Redmi Note 8 dengan Snapdragon 665. Keduanya juga punya RAM yang sama, yaitu 4GB, dan internal sama-sama 64GB. Dari sisi spek ini, tentunya Redmi Note 8 yang lebih unggul ya. Satu indikator bisa dilihat di skor Antutu, yaitu 146 ribuan di Zenfone 5, dan 177 ribuan di Redmi Note 8. Untuk efisiensi daya, juga Snapdragon 665 di Redmi Note 8 lebih unggul ya, yaitu di 11nm, berbanding 14nm di Snapdragon 636. Next, untuk tes gaming, sayangnya untuk game seperti PUBG Mobile, untuk Redmi Note 8 tidak di-optimalkan ya, sehingga hanya bisa di settingan balance medium, dan kalian harus pakai GFX Tools untuk dapat frame rate yang lebih tinggi. Untuk Zenfone 5 sendiri, bisa lancar di settingan smooth dan high frame rate. Untuk Zenfone 5 sendiri, support di settingan high graphic dan high frame rate, tapi baru bisa lancar di settingan smooth dan high frame rate. Sedangkan untuk game kedua yang saya tes yaitu Asphalt 9, untuk tes mode multiplayer, kodanya sama-sama mengalami frame drop yang lumayan saat intensitas grafis meningkat, dan baru bisa dimainkan dengan lancar, saat jumlah mobil baru kurang dan intensitas menurun. Di game Asphalt 9 sendiri, Redmi Note 8 lebih unggul ya, karena memang punya chipset yang lebih kencang. Kemudian untuk susi multitasking sendiri, kodanya sudah cukup oke dengan RAM 4GB, walaupun kalian juga nggak bisa ngarepin banyak aplikasi yang jalan di background. Oke berikutnya, kalau untuk bahas baterai, ini adalah salah satu sektor di mana Redmi Note 8 unggul cukup jauh. Dengan kapasitas 4000 mAh, untuk penggunaan sehari-hari rata-rata bisa tahan lebih dari sehari, dengan screen on time rata-rata 6-7 jam. Sehingga untuk Zenfone 5, dari awal-awal pemakaian masih bisa dapat SOT kisaran 5 jam, dan setelah pemakaian hampir setahun, turun ke kisaran 4-5 jam, dan kadang udah habis di malam hari. Dan kalau untuk dipakai gaming seperti PUBG, Zenfone 5 bisa bertahan kisaran 3-4 jam, sedangkan Redmi Note 8 masih bisa dapat di kisaran 5-6 jam. Oke lanjut ke sisi charging ya, untuk Zenfone 5 butuh waktu charging 1 jam 40 menit sampai full, dan untuk Redmi Note 8 di charger bawaan baru bisa full dalam 2 jam 20 menit. Untuk charging yang lebih cepat, kalian perlu pakai charger fast charging 18W, dan saya coba jadi lebih cepat 30 menit untuk ngisi penuh. Dan disini kodanya udah pakai sama-sama port charging USB Type-C ya. Oke dan terakhir adalah sektor kamera, di mana Zenfone 5 punya 2 kamera belakang dengan lensa tambahan berfungsi untuk ultra-wide, dan Redmi Note 8 punya 4 kamera, di mana ada lensa tambahan untuk ultra-wide, makro, dan depth sensor. Next kita langsung aja compare hasil fotonya. Disini saya compare untuk kamera bawaan mode HDR Auto, dan untuk foto sebelah kiri adalah Zenfone 5, dan sebelah kanan Redmi Note 8. Kemudian ada juga perbandingan kodanya dengan memakai Gcam, dan untuk versi Gcam yang saya pakai, kalian bisa lihat di screenshot ini. Oke pertama pada foto outdoor untuk kamera bawaan, Zenfone 5 as usual punya saturasi yang tinggi, dan Redmi Note 8 lebih natural. Lanjut ke foto kedua, disini Zenfone 5 cenderung cool atau kebiruan, sedangkan Redmi Note 8 lebih kewarm atau kekuningan, tapi sedikit lebih natural dan punya white balance yang baik. Dilihat dari warna bunga putih yang malah terlihat kebiruan di Zenfone 5. Kalau pakai Gcam, hasilnya malah kurang oke, dan bagi saya hasil kamera bawaan lebih bagus untuk keduanya. Next untuk tes dynamic range, disini Redmi Note 8 juga unggul tipis karena lebih natural dan detail, sedangkan Zenfone 5 punya image processing yang lebih agresif. Saat dipasang Gcam, hasilnya lumayan berbeda ya, dimana Zenfone 5 jauh lebih baik dengan Gcam, baik dari dynamic range, reproduksi warna maupun detail, sedangkan untuk Redmi Note 8 dengan Gcam memang dynamic range yang meningkat, tapi keseluruhan warnanya lebih kusam dan detailnya agak menurun. Next adalah kamera ultrawide, disini bagi saya Redmi Note 8 yang unggul terutama dari sisi detail dan akurasi warna yang lebih baik, dan Zenfone 5 kembali menampilkan saturasi yang tinggi. Lanjut ke tes mode portrait, untuk settingan blur yang maksimum, tingkat kerapian keduanya seimbang, dan Redmi Note 8 punya tingkat brightness yang lebih tinggi, dan detail objek utama yang lebih baik. Kalau untuk Gcam mode portrait, hasilnya agak over contrast, tapi overall hasil keduanya jadi lebih baik ya. Oke lanjut ke sekilas foto indoor, disini Redmi Note 8 lebih unggul baik dari sisi detail, warna dan handling noise. Saat menggunakan Gcam juga hampir sama dengan sebelumnya, Zenfone 5 mampu menampilkan warna dan detail yang lebih baik, serta noise yang lebih minim, dan pada Redmi Note 8 masih lebih baik hasilnya pada kamera bawaan. Next kita menuju ke tes low light. Disini Zenfone 5 lebih unggul ya, terutama karena menampilkan warna yang lebih baik, sedangkan saat keduanya pakai Gcam, Redmi Note 8 berbalik unggul dibanding Zenfone 5 yang kembali oversaturasi. Untuk foto malam hari lainnya, disini Redmi Note 8 bisa menampilkan objek utama yaitu 9box dengan jelas, tapi untuk backgroundnya menjadi lebih gelap. Sedangkan pada Zenfone 5, background masih terlihat, namun dikompensasi dengan meningkatnya noise. Saat menampilkan Gcam, hasil foto Zenfone 5 jadi jauh lebih baik, noise-nya berkurang jauh, dan detailnya jadi makin tajam. Pada Redmi Note 8 hasilnya malah kacau ya, jadi malah seolah-olah terlihat ada energi tak kasat mata pada background. Oke dan berikutnya, alat tes sekilas untuk night mode. Disini Redmi Note 8 sedikit lebih unggul pada fitur ya, karena Zenfone 5 nggak punya night mode. Untuk Redmi Note 8 sendiri, kualitas night mode-nya bisa dibilang biasa aja, dan masih kalah jauh dibanding kakaknya, Redmi Note 8 Pro. Dan next untuk foto selfie, disini Zenfone 5 overall lebih unggul dari detail wajah dan background, dan Redmi Note 8 bisa nampilin warna baju yang lebih akurat. Oke, so inilah perekaman video kamera belakang dari Redmi Note 8, dan Zenfone 5 atau Zenfone 5. Oke, so disini saya hanya bisa sementara rekam di sekitaran rumah aja ya. Karena untuk keluar juga kondisi kurang memungkinkan. Dan disini kalian bisa langsung cek untuk kualitas perekaman audio, maupun stabilisasi masing-masing kamera ya, dari Zenfone 5 dan Redmi Note 8. Dan kalian juga bisa komen di bawah ya, kira-kira mana yang terbaik dari hasilnya Redmi Note 8 atau Zenfone 5. Oke, so inilah sekilas untuk video kamera depannya dari masing-masing smartphone, yaitu Redmi Note 8 dan Exus Zenfone 5. Oke, di sekilas di pre-view-nya kalau saya lihat disini, untuk Redmi Note 8 wajah saya lebih kelihatan terang, tapi untuk background juga lebih exposure lebih tinggi ya. Sedangkan di Zenfone 5 ini wajah saya kelihatan gelap. Tapi untuk background itu masih kelihatan jelas. Oke, kita coba sekilas jalan lurus aja ya. Jadi untuk tes kamera maupun video ini, saya nggak bisa jauh-jauh dari rumah ya, karena kondisinya belum memungkinkan. Jadi mungkin agak jadi terbatas. Oke, jadi sekian untuk tes video kamera belakang dan kamera depan dari Redmi Note 8 dan Zenfone 5. Nanti kalian juga bisa komen di bawah, mana yang kira-kira menurut kalian yang lebih bagus di tahun 2020. Oke, overall untuk hasil foto, Redmi Note 8 bagi saya sedikit lebih unggul, tapi Zenfone 5 lebih unggul saat foto menggunakan Gcam. Sedangkan untuk hasil video, untuk kamera belakang, stabilisasi pada Zenfone 5 lebih shaky, tapi ini mungkin akibat update, karena seingat saya sebelum update, stabilisasi-nya lebih baik. Untuk Redmi Note 8 sendiri, cukup stabil tapi cenderung lebih gelap, dan kualitas gambarnya nggak sebaik Zenfone 5. Untuk video kamera depan, Zenfone 5 juga lebih unggul ya, karena punya stabilisasi, dan untuk perekaman audio, Zenfone 5 juga lebih unggul, karena menghasilkan suara dan noise reduction yang lebih baik. So, kita sampai pada kesimpulan. Buat saya, Zenfone 5 unggul di display, build quality, fitur NFC, ada dual speaker, kecepatan charging, dan perekaman video. Sedangkan untuk Redmi Note 8 unggul di chipset, notch yang lebih kekinian, slot kartu triple slot, IR blaster, fitur kamera, hasil foto, dan ketahanan baterai. Overall sih nggak ada yang unggul signifikan ya, dan kalian tinggal sesuaikan pilihan, dengan sektor apa yang paling kalian pentingkan. Kalau saya yang disuruh memilih, saya tetap akan pilih Zenfone 5, terutama karena faktor display yang lebih baik, dan sudah punya dual speaker. Oh ya, kalau seandainya kalian masih kurang sek dengan kesimpulan saya ini, ya nggak apa-apa juga. Kalian bisa komen aja di bawah, karena mungkin pendapat kalian bisa dijadikan pertimbangan tambahan buat penonton yang lain. Tapi ya, intinya manapun yang kalian pilih, merupakan pilihan yang sulit di kelas 2 juta. Oke, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like dan subscribe juga, jika kalian merasa video ini bermanfaat. Dan thanks for watching, and see you next time.